Kisah si pedang kilat jelit 11 Hui Hong meronta-ronta, akan tetapi karena kedua kaki dan tangannya terpentang dan terikat kuat sekali, yang dapat ia lakukan hanyalah mengangkat-angkat tubuh di bagian perut dan dada saja beret-bet dengan beberapa kali renggutan saja sumahok sudah berhasil merenggut lepas pakaian Hui Hong Gadis itu demikian marah dan malunya sehingga hampir ia jatuh pingsan Ia tidak melihat harapan untuk dapat lolos dari ancaman yang lebih mengerikan daripada maut ini Ia akan diperkosa, ia akan diperhina Lebih baik mati dan jalan satu-satunya untuk dapat membunuh diri hanya menggigit lidahnya sendiri saja sampai putus Pada saat ia hendak melakukan bunuh diri yang mengerikan itu, tiba-tiba ia melihat bayangan berkelebat dari luar guha Sumahok yang dengan sikap mengejek dan tenang sudah mulai membuka kancing bajunya, juga melihat berkelebatnya bayangan itu dan dia pun meloncat berdiri dan tahu-tahu di depannya telah berdiri Seorang pemuda yang memandang kepadanya dengan mat mencorong bagaikan sepasang metu seekor naga Hui Hong juga melihat pemuda yang baru masuk ke dalam guha itu Dan hampir ia berteriak saking girangnya akan tetapi juga malunya Ia hampir telanjang bulat Pemuda itu kuah Bun Hong seperti telah kita ketahui, Bun Hong tak pernah menghentikan pencariannya terhadap Hui Hong yang melakukan pengejaran terhadap Pek Imoko Dan dia pun melihat rombongan Pek Imoko dan 12 orang jagoan kerajaan Wai atau Tartar itu mendaki bukit merpati hitam Dia hanya mengintai Yang ia cari adalah Hui Hong Dari tempat pengintayanya ia mengharapkan Hui Hong akan muncul dan tentu saja dia siap membantu kalau sampai Hui Hong kemudian dikeroyok oleh Pek Imoko dan kawan-kawannya Tapi yang muncul bukanlah Ouyang Hui Hong, melainkan 15 orang jagoan istana kerajaan Li Usan Ketika terjadi pertempuran untuk memperebutkan akar itu, dia pun dam saja dan tidak peduli Dia tidak ingin mencampari urusan itu Baginya, apa yang disebut akar bunga gun pasir itu tidak ada artinya sama sekali Dia hanya mencari Ouyang Hui Hong, mengharapkan agar gadis itu dapat ditemukannya dalam keadaan selamat Kemudian, dia melihat Pek Imoko menyelinap pergi meninggalkan pertempuran dan lenyap ke dalam sebuah guha Cepat Bun Hou melakukan pengejaran dan memasuki guha yang ternyata merupakan sebuah terowongan itu Akan tetapi, terowongan itu mempunyai banyak cabang Dia menyusup ke sana-sini dengan bingung, kehilangan jejak Pek Imoko Dia harus dapat membayangi Pek Imoko, karena dia tahu bahwa yang dikejar oleh Hui Hong adalah orang ini Dia akan menangkap Pek Imoko dan akan memaksanya mengaku di mana adanya nona itu Jangan-jangan Hui Hong telah berhasil mengejar Pek Imoko dan celaka di tangan penjahat ini Setelah melalui lorong yang berliku-liku itu, akhirnya Bun Hou menemukan pintu sempit yang tadinya tertutup batu besar Dia memasukinya dan melakukan pencarian terus sampai tiba di luar, di samping puncak yang berlawanan dengan tempat terjadinya pertempuran Akan tetapi di situ sunyi saja Terlalu lama waktu dia penggunakan untuk berputar-putar di lorong tadi sehingga dia terlambat Tidak melihat perkelahian antara Pek Imoko dan Hui Hong Juga tidak melihat munculnya sumahok yang berhasil menawan Hui Hong Tiba-tiba dia mendengar caci maki dari dalam guha di ujung dinding batu kapur itu Suara wanita Suara Hui Hong Cepat dia lari ke dalam guha itu dan hampir meledak rasa dadanya melihat betapa seorang pemuda tengah berusaha memperkosa Hui Hong Yang sudah dibelenggu kaki tangannya dan dalam keadaan setengah telanjang Kini, dua orang muda itu saling berhadapan, berdiri dalam jarak lima meter, keduanya memiliki pandang matu yang tajam mencorong, keduanya saling pandang dengan penuh kemarahan, karena sumahok juga marah sekali bahwa keasikan yang hampir dinikmatinya itu diganggu orang Engkau calon bangkai yang sudah bosan hidup bentak sumahok dan tiba-tiba saja dia melompat ke depan, kedua tangannya membentuk cakar dan agaknya dia benda meremukan kepala dan mengoyak dada pengganggu itu Serangannya dimaksudkan untuk membunuh, maka dia sudah menggerakkan seluruh tenaga sin kangnya Melihat pemuda tampan pesolek itu menerjangnya dengan terkaman yang merupakan serangan maut itu, Bun Hou segera mengerahkan tenaga pula dan mendorong dengan kedua telapak tangannya, menyambut dua tangan lawan Des tanda seru tubuh sumahok yang sedang meloncat itu terdorong ke belakang dan tentu tidak akan terbanting keras kalau saja dia tidak cepat berjungkir balik dengan lincah dan ringan sekali Keduanya terkejut Sumahok terkejut setengah mati karena sama sekali tidak mengira bahwa lawannya memiliki tenaga sin kang sekuat itu Bun Hou juga terkejut melihat betapa dorongannya yang amat kuat itu tidak dapat merobohkan lawan yang dapat berjungkir balik seperti gerakan seekor burung walet saja Masing-masing mengetahui bahwa lawan merupakan orang yang lihai Sobat, kata sumahok Kulihat engkau seorang yang memiliki ilmu kepandaian cukup tinggi Tentu engkau telah mengenal namaku dan sebaiknya kalau engkau tidak mencampuri urusanku Bun Hou tersenyum dan di dalam hatinya merasa sayang sekali Karena dalam pandangannya, pemuda itu demikian tampan dan halus Juga kera bicaranya kali ini menunjukkan bahwa di atter pelajar juga memiliki ilmu silat yang hebat Akan tetapi kenapa hendak melakukan perbuatan yang demikian rendah dan hina terhadap Hou Hong? Sayang aku tidak mengenal siapa engkau, sobat Hanya tahu bahwa hampir saja engkau melakukan perbuatan yang amat jahat dan hina HMM Tidak perlu mencampuri urusanku Kalau engkau belum mengenalku, ketahuilah bahwa aku bernama sumahok berjuluk Tok Siaw Kwe Dan aku putra tunggal dari Kwi Siaw Giamong Sumakuan Nah, sebaiknya engkau cepat pergi daripada mencari penyakit dari gurunya Yaitu Tiaw San Ong bekas pangeran yang buta dan sakti itu Bun Hou telah diberitahu tentang nama-nama para tokoh dan datuk besar dunia Kang Ong Maka mendengar nama ini, diam-diam dia terkejut Pantas saja demikian liai, tidak taunya putra seorang di antara para datuk persilatan yang amat tersohor Aku pernah mendengar nama sumahok sebagai seorang laki-laki jantan yang gagah Bukan seorang laki-laki tak mengenal susila dan seorang jahwe acat Penjahat pemetik bunga atau tukang memperkosa marahlah sumahok Wajahnya yang tampan berubah kemerahan dan dia menudingkan telunjuk kirinya ke muka Bun Hou Keparat, siapa engkau jangan mati tanpa meninggalkan nama-nah Keluar sekarang bilangnya, pikir Bun Hou Lenyap sudah sikap halus dan kata-kata yang sopan Yang muncul kini ucapan orang yang biasa suka memandang rendah orang lain Seperti seorang penjahat tulen Aku kuah Bun Hou dan sumahok yang curang mempenggunakan saat Bun Hou sedang bicara itu untuk meniupkan jarum dari sulingnya Namun, Bun Hou justeru memiliki kelebihan dalam menghadapi serangan mendadak seperti itu Walaupun cuaca di dalam guha itu tidak begitu terang Namun pendengarannya yang tajam dapat menangkap suara luncuran jarum-jarum mengikuti suara tiupun pada suling itu Jangankan hanya remang-remang, biar gelap bulita atau dia memejamkan mati sekalipun Pendengarannya akan mampu menangkap serangannya itu Dia dilatih oleh seorang guru yang buta Dan dia pun dibiasakan untuk berlatih dengan mati tertejam sehingga tumbuh kepekaan dan ketajaman luar biara pada bagian indera yang lain Dengan mudah, Bun Hou meloncat ke kiri dan jarum-jarum itu lewat, tak sebatang pun mengenai tubuhnya Bahkan kini tongkat butut di tangannya menyambar cepat menotok ke arah tiga jalan darah di dada dan kedua pundak sumahok Gerakan ini amat cepatnya sehingga nyaris pundak kiri sumahok tertotok walaupun pemuda ini sudah berusaha untuk menangkis Terpaksa dia melempar tubuhnya ke belakang, lalu membalas dengan serangan sulingnya yang ujungnya beracun Bun Hou dapat mengelak dan memutar tongkatnya Terjadilah pertandingan yang dahsyat antara suling dan tongkat butut Akan tetapi lewat belasan jurus saja sumahok terdesak hebat Gerakan tongkat lawan itu terlampau cepat baginya Apalagi dalam keadaan remang-remang begitu sumahok merasa tidak leluasa memainkan sulingnya Dia semakin kaget dan penasaran, akan tetapi dia pun tahu bahwa kalau dilanjutkan, dia yang akan rugi Setelah berhasil menghalau sambaran tongkat ke arah kepalanya dengan tangkisan suling yang kembali membuat seluruh lengannya sampai ke pundak tergetar hebat Sumahok meloncat keluar dari dalam guha Keluarlah dan kita bertanding di luar, teriaknya Akan tetapi Kua Bun Hou tidak memperdulikannya lagi Cepat dia meloncat ke dalam guha di mana Hoi Hou masih rebah terlentang dengan kaki tangan terbelenggu dan setengah telanjang Dengan memalingkan mukanya, Bun Hou menggerakkan tangannya ke arah belenggu-belenggu dari tali kulit yang mengikat kaki tangan gadis itu Putuslah semua tali itu dan Bun Hou menanggalkan jubahnya, menjatuhkannya di lantai Kemudian sekali meloncat dia pun sudah keluar dari dalam guha, tanpa menengok sedikit pun ke arah gadis itu Huwi Hong dapat melihat semua ini dan kedua matanya menjadi basah Di dalam hatinya ia berterima kasih sekali kepada pemuda itu Bun Hou bukan saja telah menyelamatkannya dari ancaman bahaya maut dan penghinaan Akan tetapi yang membuat ia merasa terharu sekali adalah sikap Bun Hou ketika membebaskannya dari belenggu tadi Pemuda itu membuang muka, sedikit pun tidak pernah melirik, apalagi melihat kepadanya Kalau hal itu dilakukan Bun Hou, betapa akan malunya dan agaknya selamanya ia tidak akan kuasa untuk dapat menentang pandang mace Bun Hou lagi Kini ia cepat mengenakan kembali pakaiannya Untung bahwa renggutan tangan sumahok tadi hanya membuat kancing-kancing bajunya tanggal saja Dan sedikit yang robek sehingga pakaian itu masih dapat menutupi tubuhnya Dan setelah ia menutupinya dengan jubah yang ditinggalkan Bun Hou, maka keadaannya menjadi sopan lagi Ia menyambar sepasang pedangnya yang tadi dibawa pula ke dalam guha itu oleh sumahok Dan dengan hati dipenuhi amarah ia meloncat keluar dari dalam guha Akan tetapi, yang didapatkannya dua orang yang berkelahi di luar guha Yang tadi sudah didengarnya, bukanlah Bun Hou melawan sumahok Melainkan Bun Hou melawan seorang pemuda tinggi besar dan gagah yang menggunakan pedang dengan gerakan yang cepat bukan main Hou Hou terkejut sekali karena hal ini sama sekali tidak pernah diduganya Apalagi ketika ia mengenal pemuda tinggi besar itu yang bukan lain adalah kakaknya sendiri Yaitu Ouyang, Toan Ouyang Toan adalah putra Bueng Tiam Ouyang Sok Anak tunggal yang lahir dari istrinya yang pertama, yang telah lama meninggal dunia Karena itu, bagi Hou Hou, Ouyang Toan adalah seorang kakak tiri, seayah berlainan ibu Akan tetapi, pemuda berusia 25 tahun itu tahu benar bahwa sesungguhnya, gadis bernama Ouyang Hou Hou itu sama sekali bukan adik tirinya Karena Hou Hou adalah anak ibu tirinya bersama pria lain Hanya ayahnya dan Ouyang Toan yang tahu selain ibu tirinya tentu saja, bahwa ketika ibu tirinya menjadi istri ayahnya Ibu tirinya telah mengandung Ouyang Toan disuruh ayahnya menyusul Hli Hang yang diberi tugas mencari Pek Imoko dan merampas kembali akar bunga gun pasir setelah terdengar berita bahwa benda mustika itu kini dijadikan rebutan Ouyang Toan juga mendengar bahwa Pek Imoko dan rombongannya pergi ke bukit merpati hitam Maka dia pun mengegas menuju ke puncak bukit itu Dia pun melihat pertempuran hebat antara belasan orang jagoan istana kerajaan WI melawan para jagoan istana kerajaan Liusung Akan tetapi dia tidak melihat Pek Imoko, juga tidak melihat adiknya Maka, dia meninggalkan tempat pertempuran itu dan mencari-cari di sekitar puncak Tiba-tiba dia melihat seorang pemuda tampan sedang lari Di hadangnya pemuda itu ketika mereka berhadapan, keduanya terkejut karena mereka saling mengenal Hem, kiranya sumahok Agaknya engkau juga ingin ikut memperebutkan akar bunga milik ayah itu Ouyang Toan bertanya dengan suara menegur dan mengejek Ouyang Toan, jangan sembelarangan menuduh Untuk apa akar itu bagiku? Aku sudah cukup kuat, tidak membutuhkan obat kuat Kebetulan aku bertemu denganmu di sini Baru saja aku melihat adikmu Wihong Di mana ia sumahok tersenyum mengejek Kuh sekarang membutuhkan bantuanku, bukan? Bah cepat-cepatlah Atau engkau akan terlambat Adikmu terjatuh ke tangan seorang JHW acat yang akan memperkosanya di sebuah guha itu di sana Guha paling kiri yang di atasnya terdapat batu berhentuk tengkorak besar Setelah berkata demikian, sumahok lalu melanjutkan larinya meninggalkan tempat itu Tentu saja Ouyang Toan terkejut bukan main Namun dia masih regu-ragu Dia mengenal siapa sumahok, seorang yang cabul dan licik, walaupun kepandainya tinggi Akan tetapi, betapapun juga, keterangan itu membuat hatinya terbakar Bagaimana kalau benar adiknya akan diperkos seorang? Dia pun cepat lari menuju ke guha yang ditunjukkan sumahok itu Dan pada saat dia tiba di depan guha itu Bun Ho melomcat keluar dari dalam guha Melihat pemuda yang tidak dikenalnya ini Yang tidak mengenakan jubah luar dalam udara dingin itu Hal yang tidak wajar karena setiap orang tentu mengenakan jubah luar Dia pun yakin bahwa tentu ini si JHW acat Penjahat cabul, yang dimaksudkan sumahok Dimana Hoi Hang dia pun bertanya dengan hati yang panas Bun Ho tidak tahu siapa orang ini Tentu saja timbul kecurigaannya ketika orang itu menyebut nama Hoi Hang begitu saja Yang jelas, pemuda tinggi besar ini bukanlah pemuda yang tadi hendak memperkosa Hoi Hang Karena yang tadi menggunakan senjata suling dan tubuhnya tidak setinggi yang ini Mungkin pemuda pemerkosa tadi lari dan kini muncul temannya yang lebih lihai Ia di dalam, jawabnya singkat pula Mendengar jawaban ini, Oh Yang To'an tidak ragu lagi Tentu ini JHW acat itu Akan tetapi dia harus melihat dulu keadaan adiknya di dalam guna Maka tanpa banyak cakap lagi, dia pun melengketi hendak memasuki guha Akan tetapi melihat ini, Bun Ho juga melangkah menghadangnya Tidak boleh masuki, katanya singkat Marahlah Oh Yang To'an Tidak perlu diragukan lagi, tentu ini Jahanam itu, pikirnya Tangan kanannya bergerak dan nampak sinar berkelebat dibarengi bunyi berdesing ketika dia sudah mencabut pedangnya dari pinggang dan langsung saja ujung pedang itu meluncur ke arah dada Bun Ho Bun Ho kagum bukan main cepatnya gerakan orang ini dan dia pun semakin yakin bahwa tentu pemuda ini merupakan teman si pemerkosa tadi Dia pun tidak berani main-main Dia mengerahkan tenaganya pada tongkatnya dan menangkis Teranggut tanda seru keduanya undur selangkah dan saling pandang Oh Yang To'an terkejut dan tahulah dia mengapa sumahok tadi tidak mau mencampuri Kiranya Jaihawai Acat ini lihai dan tongkatnya itu pasti menyembunyikan logam keras Sedangkan tenaga orang ini juga kuat sekali Maka dia memutar pedangnya dan cepat menyerang bertubi-tubi Oh Yang To'an adalah putera tunggal Bueng Tiamowi Yang Se' Datuk besar ahli pedang dan pemuda tinggi besar itu sudah mewarisi ilmu pedang ayahnya Maka permainan pedangnya hebat dan cepat bukan main menyambar-nyambar dengan dasyatnya Namun Bun Ho menghadapinya dengan tenang Dia sendiri adalah seorang ahli pedang Bahkan permainan pedangnya merupakan ilmu pedang kilat yang amat cepat Pedang yang tersembunyi di dalam tongkatnya pun adalah pedang yang disebut Lui Kong Kiam Pedang kilat Maka ketika dia balas menyerang Oh Yang To'an terdersak mundur dan pemuda tinggi besar itu terkejut bukan main Ayahnya dikenal sebagai pedang tanpa bayangan Membuktikan betapa ilmu pedang ayahnya memiliki gerakan yang amat cepat seolah-olah tidak nampak bayangannya Namun lawannya ini memiliki gerakan tongkat yang tidak kalah cepatnya Sehingga tadi selama belasan jurus saja ujung tongkat hampir berhasil menotok dadanya Dia memutar pedangnya dan pertandingan itu berlangsung semakin seru Tiba-tiba terdengar seruan suara wanita Tuan Ko Hang Ko Tahan senjata Jangan berkelahi mendengar suara Hui Hang Oh Yang To'an dan Bun Hou menghentikan gerakan senjata mereka dan keduanya melompat ke belakang Terbelalak memandang heran mengapa Hui Hang menyuruh mereka berhenti Melihat dua orang pemuda itu masih marah dan setiap saat dapat saling serang lagi Tahulah Hui Hang bahwa tentu telah timbul kesalahpahaman antara mereka Maka ia pun menghampiri kakaknya dan cepat memperkenalkan Hou Ko Ini adalah kakakku Oh Yang To'an Dan To'an Ko Dia adalah Kua Bun Hou Seorang sahabat yang tadi baru saja menyelamatkan aku dari bencana dan maut Kedua orang muda itu terkejut bukan main mendengar ucapan Hui Hang itu Apalagi Oh Yang To'an Dia adalah seorang pemuda yang memiliki watak angkuh, keras dan merasa diri tidak pernah salah Dan baru saja dia hampir membunuh seorang yang bukan saja tidak mengganggu adiknya, bahkan menjadi penyelamat adiknya Dia memandang adiknya, matanya yang tajam melihat betapa pakaian adiknya tidak beres, dan adiknya mengenakan jubah pria Sedangkan pemuda yang baru saja diserangnya itu pun tidak mengenakan jubah Alisnya berkerut dan pandang matanya kembali dibayangi keraguan dan kecurigaan Adik Hang, apa artinya semua ini? Kalau dia menolongmu, kenapa ia lari keluar guha dan kenapa pula engkau memakai jubahnya Dia yakin bahwa jubah yang dipakai adiknya itu tentu milik pria ini Hui Hang tentu saja mengenal watak kakaknya Kakaknya ini teramat sayang kepadanya, bahkan memanjakannya, dan kakaknya ini keras hati dan juga cerdik dan angkuh Hui Hang tersenyum, menoleh kepada Bun Hou dan berkata sambil tersenyum Hou Koko, kau lihat Kakakku ini cerdik sekali, bukan? Dia tahu saja bahwa jubah ini milikmu ketika Hui Hang memandang kakaknya dan melihat Oh Yang Toan mengerutkan alis dan memandangnya dengan keras, senyumnya melebar Tenanglah, Toako, dan jangan berpikir yang bukan-bukan Di tempat ini aku sudah beruntung dapat berhadapan dengan Pek Imoko untuk merampas akar yang ku yakin tentu telah berada padanya Kami bertanding mati-matian dan tadinya aku yakin sudah mulai dapat mendesaknya Tiba-tiba muncul si keparat Jahanam curang busuk itu Dia membantu Pek Imoko siapa dia Oh Yang Toan berseru, suaranya mengandung penuh ancaman HMM, aku akan menjaga jangan sampai bermusuhan dengan kakak beradik ini, pikir Bun Hou Mengerikan Mereka itu kelihatan begitu galak dan sadis Siapa lagi? Tentu saja si seling beracun sumahok itu, keparat dia ketika kami berkelahi Pek Imoko melarikan diri Si Jahanam sumahok tetap menyerangku dan aku pun tidak akan kalah Kalau saja dia tidak bertindak curang, mengebutkan kain yang mengandung debu pembius sehingga aku ditawannya Ia membawaku ke guha ini dan nyaris aku bunuh diri menggigit putus lidahku sendiri daripada diperkosa Ketika tiba-tiba muncul Hou Koko ini yang segera menyerangnya Mereka bertanding dan sumahok yang licik dan curang pengecut itu melarikan diri Hou Koko melepaskan ikatan kaki tanganku dan meninggalkan jubahnya untukku, lalu mengejar keluar Ketika aku mengejarnya, ternyata dia malah berkelahi denganmu dan, untung aku Jahanam sumahok Ooyang Toan memotong keterangan adiknya dan dia pun sudah meloncat pergi dan lari cepat meninggalkan tempat itu Bun Hou memandang dengan bengong Agaknya kakakmu akan mengejar dan mencari sumahok, katanya Hui Hang tertawa kecil Kakakku Ooyang Toan memang keras hati dan galak sekali Mana mungkin dia dapat menangkap sumahok yang begitu licik? Tentu Jahanam itu sudah lari jauh Lebih baik mari kita kejar perak Imoko Engkau mau membantuku, bukan? Aku harus merampas kembali akar itu dari tangannya Tapi kakakmu, apakah tidak lebih baik kita menunggu dia dulu? Atau membantunya menghadapi sumahok? Tidak, koko, entah mengapa, hati Bun Hou berdebar girang mendengar sebutan koko, kakak atau kakanda, yang memasuki tolinganya dengan merdu dan mesra itu Kalau dia kembali, pasti dia melarang kita melakukan perjalanan bersama Dia lebih galak dan keras daripada ayah sendiri Dan aku juga tidak mau terlambat Kalau sampai akar itu didahului sumahok yang mendapatkannya celakalah aku Eh ha ha, kenapa begitu Bun Hou bertanya heran? Hui Hang membanting kakinya tak sabar Air, kalau kita banyak mengobrol saja, berarti membuang waktu dan kalau tidak kakakku keburu datang lagi, juga tentu aku kedahuluan sumahok Marilah, Hou Koko, apakah engkau tidak suka lagi membantu aku Hui Hang cemberut, yang dalam pandangan Bun Hou menjadi semakin manis saja Kalau tidak mau, katakan saja terus terang dan aku akan pergi sendiri mengejar perak Imoko Kalau engkau mau menunggu kakakku di sini, silakan dan Hui Hang meloncat pergi, benar cepat sekali meninggalkan tempat itu Nona O yang Hui Hang tanda seru Bun Hou memanggil sambil cepat mengejar Akan tetapi gadis itu bahkan mempercepat larinya sehingga Bun Hou juga harus mengerahkan tenaga untuk berlari lebih cepat Nona O yang, tunggu aku tanda seru teriaknya dan teriakan ini dia ulangi sampai lima kali Akan tetapi Hui Hang berlari terus, dan panggilan yang terakhir dijawabnya tanpa menoleh Cuan Tua Bun Hou, tak usah engkau mengejarku Jawaban ini membuat Bun Hou mengangkat kedua alisnya ke atas karena matanya dilebarkan saking herannya Mengapa gadis itu tiba-tiba saja menyebut dia Tuan? Padahal tadi telah menyebutnya Koko dengan demikian mesanya Dan dia pun teringat Dasar tolol kau Dia mengeluarkan kepandainya dan bagaikan terbang dia mengejar Sekali ini dia berseru dengan mengerahkan KHI Kang sehingga suaranya terdengar nyaring melengking Hook Moi, Adinda Hui Hang, kau tunggulah aku tanda seru dan benar saja Gadis itu tiba-tiba berhenti dan membalikan tubuh Wajahnya berseri dan mulutnya tersenyum manis sekali Bun Hou tiba di depannya Mereka berdiri berhadapan, saling pandang dan keduanya berkeringat Keduanya agak terengah-engah karena tadi mereka telah mengerahkan seluruh tenaga untuk berlari cepat Dan tahu-tahu kini mereka telah tiba di bawah bukit Hang Moi Kenapa kau panggil aku Tuan Hem? Cobalah bercermin Kau sendiri memanggil aku Nona Bun Hou tertawa Hui Hang juga tertawa Hou Koko, aku belum mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu di Guha tadi Nah sekarang terimalah ucapan terima kasihku, gadis aneh Berterima kasih sesudah kejar-kejaran dan marah-marahan Sudahlah, Hang Moi Di antara kita, mana ada yang disebut tolong-tolongan segala? Kita sudah menjadi sahabat baik, sudah seharusnya kita saling bantu, bukan benarkah? Engkau selamanya mau membantuku? Selamanya sampai aku, sampai rambut kepalaku ini menjadi putih semua wah, makin aneh saja gadis ini Saling bantu antara sahabat memang sudah sewajarnya Akan tetapi mana menuntut saling bantu sampai mereka menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek? Akan tetapi tiba-tiba wajah pemuda itu berseri dan kulit mukanya menjadi kemerahan Dia mengangguk serius Tentu Akanku bantu engkau sampai selama hidupku Agaknya jawaban ini memuaskan hati Hui Hong Mari kita lanjutkan perjalanan mencari Pek Imoko Dan nanti ku ceritakan mengapa aku tidak ingin akar itu didapatkan lebih dulu oleh Sumahok Setelah berkata demikian, tanpa sungkan tanpa ragu Seperti mereka masih kanak-kanak saja, Hui Hong menggunakan tangan kanan memegang tangan kiri Bun Hou dan menggandengnya sambil melangkah melanjutkan perjalanan Tangan kiri Bun Hou merasakan kulit tangan gadis itu yang halus dan hangat, dan jantungnya berdebar tidak karuhan Saking tegangnya dan karena tidak ingin disangka yang bukan-bukan, maka dia tidak berani menggerakkan jari tangan kirinya yang digandeng itu bahkan bukan hanya jari tangan, seluruh lengan Kirinya diabiarkan tengantung dan terkulai mati tiba-tiba Hui Hong menahan langkahnya, melepaskan tangannya yang memegang tangan Bun Hou, mengangkat muka memandangnya dengan alis berkerut Ih tanda seru ehaha, kenapa Bun Hou kaget melihat sikap gadis itu seolah tangannya dipagut tular Tanganmu itu, seperti tangan mayat saja Engkau kenapa sih, Hui Hong? Apakah engkau sakit? Tanganmu dingin dan gemetar dan seperti tidak hidup lagi Tentu saja Bun Hou menjadi gugup karena pertanyaan itu seperti serangan yang langsung mengenai jantungnya Tidak, eh, aku, hanya, hanya Dia menggagak Hanya apa? Engkau begini gugup Bun Hou memang berwatak jujur, walaupun tidak dapat dikata bodoh Dia merasa sukar kalau harus berbohong, maka dalam keadaan terhimpit itu, dia mengaku terus terang Ketika tanganmu menggandeng tanganku, aku, ah, entahlah Hang Moi Aku merasa takut akankah sangka yang bukan-bukan Kalau aku menggerakkan tanganku, apa itu yang bukan-bukan Misalnya engkau menganggap aku tidak sopan dan kurang ajar Ih, engkau ini aneh sekali Belum pernah aku bertemu laki-laki seaneh engkau, dan engkau lebih aneh lagi, Hang Moi Biarpun aku belum pernah bergaul dengan banyak wanita seperti kita sekarang ini, hem, bohongnya Dan engkau bahkan sudah pernah bertunangan Bun Hou mengerutkan alirnya Hang Moi, harap jangan sebut-sebut lagi hal itu sudah ku ceritakan bahwa Cialing Aye menjadi sahabatku sejak kami masih kanak-kanak Ia seperti adik saja bagiku Kemudian hubungan perjodohan yang diikat oleh orang tua kami itu dibikin putus setelah orang tuaku meninggal dunia, dan ia dinikahkan dengan orang lain Tidak ada apa-apa lagi antara kami, tidak ada apa-apa lagi Bun Hou merasa sedih sekali Bukan sedih karena putusnya hubungan jodoh itu, melainkan sedih teringat dan membayangkan nasib Ling Aye yang demikian buruk, dijodohkan dengan seorang suami seperti putra pembesar pemberontak itu Bahkan tidak hanya sampai sekian nasib buruk yang menimpa diri bekas tunangannya yang juga merupakan sahabatnya terbaik di waktu mereka masih remaja itu Ketika ia gagal memperoleh jejak Hui Hong, dia merasa tidak enak karena dia telah meninggalkan keluarga Chia Kunti dengan janji bahwa dia akan mengantar dan mengawal mereka untuk pindah ke tempat aman di dusun Maka, sebelum melanjutkan pencariannya terhadap Hui Hong, dia kembali dulu ke Nan Ping untuk memberi taku kepada keluarga Chia agar mereka itu berangkat lebih dulu dan dia akan melanjutkan pencariannya Akan tetapi, ketika tiba di rumah keluarga Chia, dia terkejut setengah mari mendengar bahwa Chia Kunti dan istrinya tewas terbunuh, sedangkan Ling Aye sendiri lenyap diculik penjahat Dengan marah dan khawatir akan keselamatan Ling Aye, Bun Hou lalu berusaha mencari jejak penculik Ling Aye Dia lalu menyelidiki dan menemukan jejaknya, terus melakukan pengejaran Akhirnya dia tiba di kuih kosong di mana Ling Aye hampir diperkosa penculiknya Akan tetapi, ketika Bun Hou tiba di situ, dia tidak menemukan Ling Aye dan penculiknya hanya menemukan sebuah tusuk sanggul perak di lantai Dipungutnya tusuk sanggul itu Dia tidak tahu apakah itu tusuk sanggul milik Ling Aye, akan tetapi tidak menyimpannya dalam saku bajunya Bun Hou melakukan penyelidikan terus dan akhirnya dia mendapat keterangan dari penduduk dusun bahwa ada wanita muda yang menurut keterangan itu Tentu Ling Aye adanya, melakukan perjalanan bersama seorang wanita lain yang cantik sekali Mendengar bahwa Ling Aye nampak akrab dengan wanita itu, hatinya merasa lega Ayah ibu Ling Aye telah tewas, akan tetapi Ling Aye masih dalam keadaan selamat Dia lebih mengkhawatirkan Hui Hong yang mengejar perak Imoko, penjahat yang lihai itu Maka dia pun melanjutkan usahanya mencari jejak Hui Hong Ketika dia mendapat jejak itu menuju ke utara, dia pun cepat melakukan perjalanan ke utara Kebetulan sekali dia melihat rombongan Pek Imoko dan membayanginya Demikian ya, ketika percakapannya dengan Hui Hong menyangkut nama Ling Aye, dia teringat lagi kepada bekas tunangannya itu merasa bersedih mengingat akan nasibnya yang amat buruk Tapi engkau kelihatan seperti orang berduka Hou Ko Ada apakah Bun Hou teringat bahwa gadis ini pernah menggodanya dan mengatakan bahwa dia masih mencinta Ling Aye Oleh karena itu, dia pun tidak berani berterus terang Aku tidak berduka, Hang Moi Hanya kecewa karena bukan saja engkau tidak berhasil merampas kembali mustika itu dari tangan Pek Imoko Bahkan engkau nyaris celaka di tangan Sumahok yang jahat itu Ucapan itu seperti menggugah Hui Hong dari tidurnya Ia menyambar tangan Bun Hou dan menariknya, diajak lari cepat Selaka aku sampai lupa Mari kita kejar Pek Imoko sebelum Jahanam itu lari jauh Bun Hou mengikuti saja Bahkan dia menunjukkan ke arah mana larinya Sumahok yang tadi dikejar pula oleh Hou yang tuan Hui Hong mengejar ke sana Karena ia tahu bahwa Sumahok bekerja nama dengan Pek Imoko Maka mencari Sumahok tentu akan dapat bertebu pula dengan Pek Imoko Dugaan Hui Hong memang benar Ketika tadi Pek Imoko melihat betapa Sumahok telah bertanding melawan Hui Hong Dia lalu mempenggunakan akal dan berhasil melarikan diri Membiarkan Sumahok yang melawan gadis itu Dia sendiri cepat lari ke arah di mana dia dan rombongannya meninggalkan kuda Dengan maksud untuk melepas panah api memberi isarat kepada kawan-kawannya dan melarikan diri dari tempat berbahaya itu Akan tetapi baru saja dia tiba di situ Dari balik semak belukar dan pohon-pohon Berlompatan keluar banyak orang dan Pek Imoko terbelalak memandang kepada mereka Kiranya mereka adalah tujuh orang tokoh dunia persilatan yang rata-rata memiliki ilmu kepandayan silat yang sudah tinggi tingkatnya Biarpun dia tidak takut melawan mereka karena bagaimanapun juga Tingkat kepandayanaya masih lebih tinggi dari mereka Namun munculnya orang-orang ini jelas hendak memperebutkan akar bunga gun pasir yang kini berada di saku jubahnya sebelah dalam Ini berarti bahwa perjalanannya menyerahkan mustika itu kepada Kaisar Weita Oak tidak akan lancar dan selalu akan terancam bahaya Apalagi kalau muncul empat orang yang amat ditakutinya, yaitu empat datuk besar Di antara mereka adalah bekas majikan dan gurunya sendiri, pemilik asli dari mustika yang dicurinya, yaitu Bueng Tiamowi yang seksi pedang tanpa bayangan Puteri datuk itu, Ouyang Hwi Hang telah muncul mengejar-ngejarnya Juga putera dari datuk besar kedua yang ditakuti telah muncul, yaitu Sumahok Untung bahwa ayah pemuda itu, datuk besar Kui Siaw Giamong Sumahkoan, Raja Maut Suling Setan, tidak ikut muncul Masih ada dua orang datuk besar lagi yang amat ditakutinya, keduanya wanita namun kelihayan mereka tidak kalah dibandingkan dua orang datuk besar yang pria itu Kalau dia bertemu dengan seorang saja dari mereka, berarti celaka baginya dan akan sukarlah baginya mempertahankan mustika yang sudah berada di saku jubahnya Dan berarti lenyap pula harapannya untuk mendapatkan kedudukan tinggi dan kemuliaan di kerajaan WI di utara Dengan lagak angkuh dia menghadapi tujuh orang itu, mengangkat dada lalu bertanya dengan suara menantang Kalian menghadang perjalananku mempunyai maksud apakah? Aku Pek Imoko tidak mempunyai banyak waktu untuk berurusan dengan kalian Oleh karena itu, mengingat akan hubungan kita sebagai tokoh-tokoh Keng Ong Harap kalian mundur dan biarlah lain kali kalau ada waktu Aku Pek Imoko Ciong Kui Le akan berkunjung kepada kalian sambil membawa oleh-oleh Hahaha, Moko! Tidak perlu lagi berpendapura bodoh dan bersih kata seorang pria hitam penuh bauwok berusia lima puluhan tahun Dia adalah yang CHKWI, iblis hitam sungai yang C Seorang kepala bajak sungai yang amat ditakuti karena selain berkepandaian tinggi Dia juga mempunyai banyak anak buah dan wataknya kejam sekali Kami semua sudah tahu bahwa engkau telah mencuri mustika akar bunga gulun pasir Nah, mengingat bahwa kita adalah orang-orang Ceng Ong yang setia kawan Maka kau keluarkan mustika itu Kita bagi rata agar masing-masing dari kita dapat memperoleh manfaat dari mustika itu Kami pasti tidak akan melupakan kebaikanmu ini Enam orang yang lain mengangguk-angguk menyatakan setuju dengan usul atau tuntutan iblis hitam itu Akan tetapi Pek Imoko mengerutkan alisnya Kalian semua adalah orang-orang Tolol yang rakus Aku tidak mempunyai akar itu Tujuh orang itu saling pandang Akan tetapi seorang dari mereka yang tubuhnya tinggi kurus dan mukanya pucat tertawa Suara ketawanya seperti ringkik kuda dan mengandung getaran KHI Ceng kuat Hai hai hihihi kalau benar engkau tidak membawa mustika itu Biarkan kami menggeledah pakaianmu Moko Baru kami percaya Pek Biogo, buaya muka putih Berani engkau menghinaku? Kalau engkau sekarang sudah begitu liai Hendakku ilat apakah engkau berani menggeledah tubuhku? Lakukanlah kalau engkau bosan hidup bentak Pek Imoko marah Hai hai hihihi ingat kami bertujuh Moko Bukan aku sendiri yang membutuhkan mustika itu Kami hanya minta bagian yang adil darimu Kalau engkau berkeras, terpaksa kami bertujuh akan menggeledahmu Kami sudah bersepakat untuk merampas mustika itu dan kami tadi menjadi tujuh Kini marahlah Pek Imoko Kedua tangannya bergerak dan tangan kanannya sudah memegang pedang Tangan kirinya memegang kipas mautnya Bagus, kalian semua sudah bosan hidup bentaknya dan dia pun indah menerjang ke depan dengan marah Tujuh orang itu maklum akan kelihayanya Maka mereka pun berlomcatan ke belakang sambil mencabut senjata masing-masing dan mengeroyok Pek Imoko Tujuh orang kengkau ini memang sudah bersepakat untuk bekerjasama Mereka maklum bahwa yang memperebutkan mustika itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Akan tetapi, tokoh-tokoh besar itu biasanya bertindak sendiri-sendiri, bahkan saling bertentangan Maka, kalau mereka bertujuh dapat bersatu dengan janji kelak hasilnya akan dibagi rata Yaitu akar itu akan mereka bagi rata Tentu mereka tidak takut menghadapi lawan yang lebih lihai Pertempuran antara Pek Imoko yang dikeroyok tujuh orang itu berlangsung seru dan mati-matian Melihat betapa Pek Imoko tidak mau digeledah, tujuh orang kengkau itu makin bersemangat Mereka yakin bahwa benda mustika yang diperebutkan tentu ada pada diri kakek rambut putih dan pakaian pulih itu Maka mereka mengepung dan mendesak dengan ganas Pek Imoko yang marah juga mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayanya Namun, karena dikeroyok oleh tujuh orang yang tingkat kepandayan masing-masing hanya sedikit di bawah tingkatnya Dan karena penjuh orang itu menyerang penuh semangat Setelah lewat empat puluh jurus, Pek Imoko terdesak sekali Bahkan tiga kali bajunya robek terkena senjata pengeroyok Robekan yang ketiga tepat mengenai saku jubah di sebelah kanan di mana tersimpan benda mustika itu Dia terkejut dan merasa tidak perlu menyembunyikan lagi Karena khawatir akar bunga gulun pasir itu akan terjatuh dari saku bajunya Dia mengeluarkannya dan menggigit kantung sutra kuning terisi mustika itu sambil terus mengamuk dengan pedang bersulinya Sementara itu, tujuh orang kengkau yang mengeroyok Begitu melihat Pek Imoko mengeluarkan sebuah kantung sutra dan menggigitnya Semangat mereka bertambah besar Kini mereka yakin bahwa kantung itu terisi akar yang mereka perebutkan pada saat itu Sepasang macu mengintai dari balik semak beluk kari yang tebal dan penuh duri Sudah sejak tadi orang ini mengintai Dia seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih Bertubuh kekar dan terbakar sinar matahari Akan tetapi dia bukan seorang di antara para tokoh kengkau yang memperebutkan mustika Sama sekali bukan Dia hanya seorang pemburu binatang hutan dan biarpun dia bertenaga besar Namun tidak ada artinya, bila dibandingkan dengan para tokoh kengkau Maka, ketika dia dalam tempat pengintayannya menyaksikan perkelahian antara para tokoh kengkau Dia memandang ketakutan Orang ini bernama Sokian, pemburu yang tinggal di dusun tak jauh dari puncak bukit merpati hitam bersama istrinya Dia dan istrinya hidup sederhana dari penghasilannya sebagai pemburu dan juga bertani di kebon belakang rumah mereka Ketika pada pagi hari itu Sokian sedang mengintai kijang atau binatang apa saja yang dapat dijadikan uang untuk biaya hidupnya Dia melihat rombongan tujuh orang kengkau itu Dia menjadi curiga, juga takut, lalu bersembunyi di dalam semak belukar itu Dan diakini menjadi saksi pertempuran hebat yang membuat tubuhnya gemetar Dia tahu bahwa kalau dia memperlihatkan diri, nyawanya tentu takkan dapat tertolong lagi Maka, dia pun bersembunyi dan tidak berani berkutik Dia juga tidak tahu mengapa orang-orang yang berilmu tinggi itu bertempur mati-matian Kini Pek Imoko terdesak dan berada dalam bahaya Dia bahkan tidak sempat melepas panah api untuk memberi tahan kepada para jagoan kerajaan Wai yang menjadi rombongannya Dan yang ia tinggalkan ketika pasukan jagoan Liu bertanding melawan para jagoan dari Kaisar Cangbu Kerajaan Liu Sang di selatan Pada saat yang amat berbahaya baginya itu nampak lagi beberapa orang bermunculan Mereka adalah orang-orang dari partai-partai perselatan yang juga bertualang untuk memperebutkan benda mustika itu Jumlah para pendatang ini tidak kurang dari 15 orang Terdiri dari beberapa rombongan yang agaknya tertarik oleh perkelahian itu Akan tetapi, di samping rasa kagetnya, Pek Imoko juga girang ketika melihat sumahok berada di antara orang-orang yang datang itu Dan pemuda tampan putra datuk besar majikan bukit Kui Eng San, bukit bayangan iblis, itu sendirian saja Pek Imoko hanya melihat satu jalan untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan benda mustika akar bunga gun pasir Kalau akar itu tidak ada lagi padanya, tentu tidak akan ada orang yang menyerangnya lagi Dan akar itu akan aman kalau berada di tangan sumahok pemuda yang dikenalnya Dan yang juga dapat diharapkan bisa bekerja sama dengannya itu Tidak ada pilihan lain Suma Kongcu, simpanlah benda ini untuk ku teriaknya dan dia pun melemparkan kantung sutera ke atas, ke arah sumahok Pemuda yang berjuluk Toksiao Kui, iblis suling meracun, itu cerdik sekali Dia segera mengerti apa benda yang dilontarkan itu Maka sekali dia mengejot tubuh, dia melayang ke atas untuk menangkap benda yang terlempar di udara itu Sumahok, engkau layak mampus terdengar bentakan dan sesosok tubuh lain melayang ke atas bukan untuk menangkap kantung sutera Melainkan untuk menangkap sumahok Bayangan ini bukan lain adalah Ouyang To'an Seperti diketahui, putra Bueng Tiam Ouyang Cek ini marah sekali ketika mendengar bahwa sumahok yaris memperkosa adik tirinya Kini begitu melihat pemuda tampan itu, Ouyang To'an yang bertubuh tinggi besar dan berwatak keras sudah meloncat dan menyerang tubuh sumahok yang masih melayang di udara Melihat serangan Ouyang To'an ini, tentu saja sumahok terkejut dan terpaksa dia tidak dapat menyambar kantung sutera yang dilemparkan Pek Imoko tadi Melainkan menggunakan kedua tangannya untuk menangkis serangan Ouyang To'an Des tanda seru hebat sekali pertemuan tenaga melalui dua pasang tangan putra-putra datuk besar itu sehingga keduanya terpental dan melayang ke bawah Sedangkan kantung sutera itu melayang lenyap, tak dapat dilihat siapapun Pek Imoko tidak dapat melihatnya karena dia sedang dihimpit serangan tujuh orang lawannya Sumahok maupun Ouyang To'an juga tidak melihatnya Begitu mereka turun ke atas tanah, Ouyang To'an sudah menerjang lagi Sumahok maklum bahwa tentu Ouyang To'an telah tahu akan perbuatannya tadi yang nyaris memperkosa Ouyang Hui Hong, adik Ouyang To'an Maka dia pun tidak banyak cakap, menangkis dan membalas sehingga terjadilah perkelahian seru antara dua orang muda perkasa itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!